kembali dengan Neurotekno channel disini saya akan menjelaskan mengenai voli library akan memaparkan tutorial mengenai voli library dimana voli library adalah sebuah library yang digunakan untuk network communication mulai dari processing data dari web service baik itu berupa text maupun gambar jadi kelebihan dari voli library ini voli secara otomatis menangani semua network request dan semuanya ter-schedule jadi ada sistem antrian kemudian voli support memory charge dan discharge jadi kalau misalkan download gambar dari web service kalau tidak menggunakan charge memory setiap kali aplikasi dijalankan itu akan merequest gambar dari web service itu akan memperlambat aplikasi kemudian voli memiliki kelas debugging dan tracking untuk penanganan error nah masih banyak kelebihan-kelebihan dari voli library ini langsung saja kita mulai untuk contoh penggunaan voli library kita buat project baru to 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 selamat menikmati nah, dalam kita mensimulasikan atau menerapkan folder library ini, kita membutuhkan database dan webservice disini saya menggunakan database mysql saya sebagai contoh sudah membuat database hewan tabel hewan yang isinya adalah nama-nama hewan kemudian ada juga webservicenya webservicenya saya membuat untuk menampilkan data yang ada di tabel hewan nah, ini ada file koneksinya menggunakan PHP kemudian untuk menampilkan data hewan setelah aplikasi kita buat kita tinggal import foli library-nya nah, untuk foli library ini kita bisa dapatkan melalui github kita bisa download download ship atau kita bisa clone menggunakan git kalau yang sudah menggunakan git kita tinggal git clone dari repository-nya nah, setelah kita download aplikasi library-nya kita tinggal import nah, disini saya sudah memiliki foli library kita tinggal import lakukan import new import module kita cari kita cari foli ini foli library-nya nah, ini sudah terimport foli library-nya sebagai modul nah, sekarang kita tinggal tambahkan di bagian gradle di bagian dependensis di aplikasi kita disini kita tambahkan compile project compile project compile project foli foli setelah kita tambahkan kita lakukan sinkron setelah selesai kita pada contoh ini saya akan mencoba menampilkan data nama-nama hewan ini pada list view menggunakan foli library disini saya hapus terlebih dahulu kemudian saya tambahkan satu list view nah satu list view ini kan saya pilih nama vee hewan dan kita tinggal deklarasikan disini list view vee hewan lv hewan sama dengan sorry salah nah setelah kita di deklarasikan untuk list view kita tinggal membuat fungsi untuk menampilkan data dari web servicenya kita membuat satu fungsi namanya get hewan misalkan metode get hewan metode get hewan ini untuk menampilkan data dari database nah untuk web servicenya disini ini adalah untuk menampilkan kita melakukan fungsi select dari tabel hewan kemudian kita buat sebagai json dengan nama dengan notasi nama hewan kita beri notasi hewan disini nah kita buat satu url string url ini nantinya untuk kita meletakkan url untuk akses ke akses ke web servicenya kita pakai http kita menggunakan karena nanti saya akan runningnya pakai emulator saya disini menggunakan koneksi lokal nah tadi karena di htdoc kita ada nama folder nya disini folder hewan kita akses kemudian baru nama hewan.php 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 kemudian baru kita disini membuat fungsi atau memanggil fungsi dari folder folder library di disk folder ends runner memory j1 аж j1 node despite j4 j1 j2 j2 kemudian melakukan kita mengetikkan design object request sama dengan new design object request nah disini kita diminta memasukkan beberapa parameter diantara metode nya kemudian url nya disini kita menggunakan metode get get kemudian url nya kemudian kita bisa kasih null nah disini kita ures istana hmm new error istana jadi disini untuk big base nya respon istana disini untuk error nya terima kasih I Nah, jadi disini sudah ada fungsi dari volei library untuk penanganan responnya. Nah, kita tinggal memanggil fungsi desain objeknya. Kita membuat desain objek, sama dengan new desain objek. Nah, disini kita pakai respon to string. Nah, disini meminta handle berupa trycat. Kita kasih cache. Desain exception. Nah, okay, paste text. Jadi kita padakan. Nah. Kita baru jabarkan sound array-nya. Sound array. Nah, disini kita panggil notasinya tadi. Nama disini apa hewan. Setelah itu kita buat sebuah variable string untuk menampung data nama hewan tadi. ini dengan new string. Disini design array cat. Setelah itu kita buat sebuah variable string. Nah, setelah itu baru kita lakukan perulangan. seperti integer intang kita buat intangers in. Entager intangers in. Intangers in. Kemudian intangers in. P kecil. Variation array. nah disini kita nama i sama dengan sunray string nama field nya nah setelah itu balik kita tampilkan nama itu kepada this view oke set adapter array adapter array adapter object nah disini kita menggunakan address contact android titik layout titik simpelis item 1 koma namanya namanya akan ditampilkan disini nah kemudian jika kita akan menampilkan error nya misalkan jika terjadi error disini kita tampilkan pesan di pada blog ini misalkan kita tampilkan kita tampilkan kita tampilkan pesannya error get message nya oke nah disini fungsinya kita sudah 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 kita buat kemudian kita tinggal tambahkan di bagian ini request 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 okay send object request oke kita tinggal kita tinggal panggil gt1 ini disini nah ini fungsinya sudah sudah kita buat cukup simpel disini kita tidak perlu membuat kelas tidak sesulit saat kita menggunakan kelas ktp client yang manual yang seperti biasa begitu banyak kode yang kita harus buat tapi kalau kita menggunakan file library ini kita cukup memanggil fungsi yang sudah ada dalam kelas-kelas pada library file ini cukup simpel nah kita coba jalankan nah karena kita berhubungan dengan network kita harus menambahkan permission terlebih dahulu pada android manifest nya use permission internet kita tambahkan internetnya coba kita cek jalankan terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu kita pilih dahulu kita cek cek kita pilih terlebih dahulu kita pilih kita pilih hai 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 ocho Oke, build successful, kita lihat hasilnya, nah, disini kita bisa langsung lihat hasilnya, data yang ada pada tabel ini, kita tampil di sini. Nah, ini kita menggunakan namanya library volley, nah disini ada kita syntax ya, cukup simple, nah untuk kasus menampilkan gambar, ataupun menampilkan pada text view maupun kasus-kasus lain itu hampir sama, kita tinggal sesuaikan. Untuk tutorial selanjutnya, mungkin saya akan kasih contoh untuk penanganan gambar, bagaimana judge memory itu bekerja. Nah, untuk tutorial kali ini saya cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!